Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan channel Mama Kenan hari ini Mama Kenan masak menu simple menunya sambal ikan tongkol ditonton sampai habis yang belum subscribe jangan lupa di subscribe like dan komentar ya untuk bahan-bahannya itu sudah saya spill dalam video saya menggunakan ikan tongkol seberatnya 500 gram tapi disini saya pakainya dua dua ekor ya jadi nanti ikan ini saya potong-potong ini posisi ikannya sudah saya cuci langsung kita potong kalau sudah dipotong ini nanti saya cuci lagi supaya lebih bersih ini untuk potongan ikannya sesuai selera boleh dipotong dua boleh dipotong tiga boleh juga tidak dipotong sesuai selera masing-masing ini langsung saya cuci dulu ini posisi ikan sudah saya cuci ini ikannya saya taburi garam terlebih dahulu boleh ditaburi garam atau mau ditambah perasan jeruk juga boleh atau taburan air asam juga boleh ya ini lanjut saya panaskan minyak goreng ikan tadi kita goreng terlebih dahulu ini kita masukkan semua ikannya jangan lupa ikannya dibolak-bolik agar tidak gosong kalau sudah seperti ini langsung kita angkat karena menurut versi saya saya tidak suka ikan yang terlalu garing karena kalau terlalu garing waktu dimakan itu ikannya keras atau akan alot ya Nah di kalau sudah ini kita haluskan dulu bumbu-bumbunya saya haluskan terlebih dahulu cabai di blender ini boleh mau diulek juga boleh ini cabainya saya haluskan dulu kalau halus seperti ini langsung saya haluskan lagi tambah bawang merah dan bawang putihnya ini tomatnya tidak terlalu saya uleg ini saya iris dulu nanti diulek sedikit saya tidak Adri tak terlalu hancur ya Hai ini bumbunya sudah diambil Hai satu-satuh 5-15 meat oke Jah flavours ini bukan bumbunya sudah sudah dihaluskan semua lanjut kita untuk ditumis tapi sebelumnya saya potong-potong dulu daun bawang tadi ini saya gunakan minyak dan wajan bekas menggoreng ikan tadi ini langsung bumbunya kita tumis dulu ini kita aduk sampai bumbu tomat-tomatnya itu layu ini kalau sudah layu seperti ini saya lanjut saya tambahkan penyedap rasa dan sedikit gula sesuai selera masing-masing nanti kita koreksi rasa lagi kalau sudah pas ini kita masukkan ikan yang sudah digoreng dan sudah ditiriskan tadi lanjut kita aduk kalau bumbu dan ikan sudah tercampur rata saya tambahkan sedikit air supaya bumbunya lebih merasap ke dalam ikan ini kita aduk dan kita tunggu sampai sedikit mengering kalau sudah sekuring seperti ini lanjut kita tambahkan potongan daun bawang lalu kita aduk sedikit jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya sudah pas matikan kompor lalu siap dihidangkan sebelumnya terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa di subscribe like dan komen ya terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati